Hai guys, kembali lagi bersama aku dan hari ini aku bakal mencoba untuk mendekor kamarnya si cewek Wibu satu ini yang bernama Yama Senchan Let's go guys, Wibu tapi cantik ya guys Hai, selamat datang di Hermit Home Designer, kau bisa panggil aku Yama Senchan Ya kamarku ini sepertinya butuh makeover, kau bisa bantukan? Bisa lah, eh tapi sebentar, aku mau kasih tak kamu sebuah rahasia Sebenernya aku itu Hikikomori Hikikomori itu adalah orang yang gak pernah keluar kamar atau keluar rumahnya sama sekali ya guys Oke, ayo kita dekor Hmm, serba pinki-pinki ya guys, aku suka sekali ya Tanaman guys, wah mantap sekali ya Karpet, oke kasih karpet dulu ya pertama-tama guys Baru kita tumpukin sama ranjang Ini kotatsu penting sekali ya, kalau musim dingin guys Kotatsu itu semacam meja, tapi bisa untuk menghangatkan diri Soalnya ada pemanas sih gitu guys Kayaknya 4 aja cukup ya guys Lagi pula kayaknya aku gak bakal menerima tamu deh Aku suka sendirian ya Wih, figur guys Tuh kan, Wibu-Wibu itu wajib punya figur-figur seperti ini Aku juga punya sih guys, di belakang Dan juga di ini, di mejanya PC aku guys Tuh, Hatsune Miku Oh, ini minuman juga kah? Oke, ya stok guys, stok minuman, stok makanan Biar aku gak usah keluar rumah Terus apa ini guys? Oh, tempat sampah Ya, tempat sampah sih penting sih guys ya Terus apa lagi ini? Game konsol Ah, nostalgia Nostalgia, taruh sini lah Terus ini apa tuh? Video games Oke, taruh sini guys Wah, ini sih surganya cewek-cewek yang gak mau keluar rumah Oke, kawan-kawan, kayaknya udah selesai Seperti inilah kamar cewek Wibu Kita klik tombol selesai Wow, kamarku terlihat menakjub kan sekarang? Aku gak sabar untuk Ada apa? Ada apa ya masen? Hah? Oh no Ada, ada seseorang di depan pintu Aduh, aku harus ngapain? Aku harus ngapain? Ya dibuka lah, dibuka Ya ampun Eh, tunggu dulu Kemana kamar kita yang luas? Jadi, tadi itu sangat-sangat menakutkan Aku itu hampir saja ya bertemu dengan orang Aduh, apa yang bisa terjadi kalau aku ketemu sama orang harus ngobrol gitu ya? Mungkin kau berpikir kalau aku itu sangat-sangat aneh ya? Tapi aku itu menjadi hikikomori karena aku itu punya kecemasan Aku itu kesulitan ngomong sama orang Kadang-kadang ya itu bisa menjadi masalah Tapi gak apa-apa, kita bisa mendesain di sini Eh, bentar! Sebelumnya aku tinggal di kamar yang besar Kok jadi di lemari? Di dalamnya lemari? Ya, tapi di dalamnya lemari juga besar juga ya guys Wow Dan barang-barangku hilang-hilang loh guys Hei! Kemana barang-barang aku? Sebelumnya banyak loh guys Wow, aku bisa pasang ase dalam lemari Ah, keren sekali ya kawan-kawan Wih! Baju maid! Cewek ini selain Wibu juga suka cosplay kawan-kawan ya Gak ada ranjang kah? Wah, tak ada ranjang guys Gak ada ranjang loh seriusan guys Cuma ini Oke, gak apa-apa guys Aku bersama bantal Bantal-bantal ini ya Gak apa-apa Iya, kita kasih lampu lah Supaya gak gelap-gelap banget ya Kok masih cukup ya guys Untuk meletakkan lemari lagi? Jadi di dalamnya lemari ada lemari lagi Keren banget guys ya Terus ini, ini, ini Nah, supaya aku bisa meletakkan Ah, figur aku guys Boleh aku diusir dari kamar aku Tapi figur aku jangan sampai ketinggalan Wah, ya ampun Wibu sekali ya guys Oke, ini sushi-sushi Sushi-sushi Yeah Tapi aku sering banget sih guys ya Dengar orang-orang tuh ngejek Misalnya ada orang nih ya Suka nonton anime atau baca manga tuh Di ejek gini Ih, Wibu Kayak gitu guys Padahal kan ya apa salahnya ya guys Kalau suka sama manga Atau suka anime Ngomong-ngomong ini Sejak kapan ya guys Ada ini Tumpukan baju yang seperti ini Sangat-sangat berantakan ya guys Wow Cewek ini semakin lama Semakin malas ya Aku suka sih guys sama cewek ini ya Karena punya hobi yang sama dengan aku ya Sama-sama suka menonton anime Koleksi figur Dan dia suka cosplay Lihat nih guys Tuh Ada baju maid Ini wajib banget ya kita pasang guys Yeah Buat kalian penasaran Emangnya aku cosplay di mana? Ya makanya Follow Instagram aku dong guys ya Jangan ketinggalan Aku suka pos-pos di situ ya Ini poster boleh lah guys Ya taruh di situ Ada apa lagi nih? Kucing keberuntungan Dan seperti ini guys Dekorasi kamar dia yang super duper kecil ya Kita klik tombol finish Wah Tidakkah Ruangan baru ini terlihat nyaman? Ya nyaman sih Ada AC-nya soalnya Enak dingin Hmm Tapi Sepertinya semakin susah untuk bernafas Apakah menurut kamu Orang yang di pintu tadi tuh udah pergi? Coba aku cek ya Titik 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 Huh Mereka pergi Ini ternyata ada surat dari orang tua aku Coba kita baca ya Hah Hah Ternyata orang tua aku mengatakan Aku itu menghabiskan terlalu banyak uang untuk perabotan Dan mereka akan memotong uang jajanku Oh no Ya gimana nih Oh pindah guys Nah ini lebih baik ya guys Pindah ke Mobil Ini mantap sih Jadi aku akan meninggalkan apartemenku Ya tapi gak masalah sih Aku rasa ini lebih baik Sekarang aku harus Belajar gimana caranya itu bisa beradaptasi Di dunia nyata Bertemu dengan orang-orang Wih tapi ini keren banget loh guys Tinggal di dalamnya mobil Keren gak sih guys Aku dulu tuh pengen sih Tinggal di dalam mobil seperti ini ya Tapi Mager guys Soalnya kita harus nyetir kemana-mana ya Wih Kita bisa pasang balon disini kawan-kawan Ya Taruh di luar ya Tuh Supaya tidak merasa sendirian guys Tidak kesepian ya Oh taruh ini juga guys Lucu sih ini Kincir Angin Figur nomor satu guys Liat ini ya Walaupun cewek ini gak punya ranjang Figurnya masih dibawa kemana-mana loh Hebat gak tuh ya Cinta sekali dengan figur-figurnya Oke Nih sushi-sushinya taruh disitu Bonekanya taruh disini Terus ini Oh game konsolnya dia guys Buat nostalgia Nah ini kaset-kasetnya dia guys Oke Ya kemanapun pergi Main game nomor satu ya Ini payung Payung guys Emang-emang aku juga punya ini loh guys Ya koleksi buku komik aku Dulu Di jamanku guys Waktu aku beli komik Itu harganya 10 ribu guys Beneran deh 10 ribu udah dapet komik ya Kalau sekarang 10 ribu mana bisa kawan-kawan ya Sekarang aku cek itu 30 ribu Kaget banget aku guys 30 ribu Ulala Trailer tan Terlihat lebih imus sekarang Oh iya dong siapa yang dekor Ya Tinggal disini Akan menjadi Titik-titik Ada apa Jangan bilang kita nabrak guys Ini kan mobilnya Jangan bilang kita kayak Nabrak gitu Enggak kan Halo Eh Seseorang Ada di ini Depan pintu Kau tau itu artinya apa Jangan bilang kita keluar lagi Ayolah Kita baru beli ini loh Eh Ya ampun Yang bener lah Padahal si yamasan ini kan udah bilang ya Aku mau coba belajar Ketemu orang-orang Wow Orang-orang itu Menakutkan ya Jangan bilang kita tinggal di gua ini guys ya Ya Ah Sepertinya gua ini tuh Tempat yang ideal Untuk hikikomori Seperti aku Aku akan jauh dari orang-orang Dan aku gak perlu khawatir ketemu mereka Terus Lagi pula Gua ini luas banget Ya ampun Kayak serius 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 guys Ternyata kita bakal tinggal disini Ini kenapa kok ada batu-batu 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 Semuanya batu-batu Batu-batu Batu kawan-kawan Siapa cita-citanya itu tinggal di gua Tidur Seperti ini kawan-kawan ya Ada gak Ada gak Ini lampu bisa nyala emangnya Oh lampunya gak bisa nyala guys Gak ada listrik Ya iyalah Ini apa ini Oh Buat taneman Ya ampun guys Di dalam gua pun masih bisa ini ya Bercocok tanam Katana Kok ada pedang What Ngapain ada pedang disitu kawan-kawan Wow oke Kita kasih rak-rak dulu guys ya Eh tapi beneran loh guys Karena tinggal di gua Jadi lebih ini ya Lebih besar Tapi emangnya enak ya Tinggal di gua Ya ampun Ada ini guys Patung budak Patung budak pun ada Yaudah kita taruh disini ya guys Patung budak Terus ini ada patung rubah juga Oh figur pun gak boleh ketinggalan ya Dan juga ada microwave Ya microwave taruh disini deh Tapi beneran deh aku nanya Emangnya ada listrik apa ya Torch Hah Oh Jadi keinget Minecraft ya guys Torch Minecraft kah ini Iya Apakah itu Torch Minecraft kawan-kawan Hah Iya Tuh Wow Ini sangat-sangat indah Tapi kamu tau gak Aku baru saja berpikir Mikir apa lagi Aku mikir tentang gua ini Dan ya Kayaknya Ada kemungkinan Orang-orang itu Bekal datang ke gua ini Dan coba untuk ngomong sama aku Waduh Mikirinnya aja itu Membuat aku menjadi takut Cemas Aduh Sepertinya Ada cara yang lebih baik untuk tinggal Aku dimana sekarang Huh Dingin sekali disini Aduh Rumahku itu di A-artik Ya ampun Dikutup kah ini Ya bener aja guys ya Gak ada orang disini Yang ada mungkin Pingwin sama ikan-ikan ya guys Cewek ini udah gak bisa diselamatin sih guys Cewek ini udah gak bisa ditolong Ya udah parah banget ini guys ya Aku tinggal dikutup guys Aku tinggal dikutup Hei Buat apa ada AC Eh aku dikutup ngapain ada AC guys Yaudah lah kita pasang AC ya guys Buat apa Supaya lebih dingin kawan-kawan Wuuu Yeee Aku tidak merasa dingin ya Aku seperti Elsa Aku adalah Elsa The D-Frozen Sebagai Elsa Kita harus membuat Olaf Supaya kita punya teman guys ya Berikutnya Apa lagi nih Hah Ada Ada ini Ayam Ayam goreng Gimana ceritanya Aku bisa punya ayam goreng Di tengah-tengah kutub guys Ini tak masuk akal ya Tak habis pikir aku ini Wow Desain ini tuh Bener-bener fantastis Tapi kamu tau Aku baru saja berpikir Wuh ini dingin sekali Ya tapi Ini worth it kan Enggak Enggak Ini buruk ya Sepertinya Ada cara lebih baik untuk hidup Yaiyalah Kembali ke apartemen Ya Oh tunggu 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 Aku tau gimana cara memperbaiki ini Kemana lagi ini guys Hei Akhirnya aku bisa menemukan cara Untuk menyelesaikan semua masalahku Hei 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 Caranya adalah bukan untuk meninggalkan orang-orang Caranya itu untuk meninggalkan dunia ini Maksud kamu Kamu meninggoy Guys Ini cewek Udah Udah begini Udah gila guys ya Wow Kita bisa dekor dimana aja loh guys Liat nih Iya iyalah Karena kita udah meninggoy Kawan-kawan Liat nih Ditaruh dimana aja Bisa guys Astaga Ya ampun Kalau Kalau kamu itu Cemas ketemu orang Ya boleh-boleh aja Tapi jangan saya meninggoy juga kali Tuh tunggu dulu Aku baru aja ngedekor dan Eh Eh Kok hilang satu persatu Kok hilang guys Apa-apaan ini Eh jangan hilang dong Aku baru aja taruh Kok hilang guys Kok-kok-kok Kok gini Kukira ini cuma game dekor biasa gitu loh guys Ternyata Ternyata Ada ini ya Creepy-creepynya gitu guys Liat tuh Apa yang aku taruh Semuanya tuh bisa menghilang kawan-kawan Wah Bagus kan Aku bisa mendekor disini Selama-lamanya Aduh Kamu tau Aku itu Sudah berusaha keras banget loh Di masa lalu Supaya aku itu bisa menjadi normal Tapi kayaknya Gak berhasil Aku tuh tutup aja Merasa cemas Dan akhirnya Aku sadar Kalau itu gak apa-apa Ya aku sadar Kalau ini tuh Satu-satunya cara Aku tuh bisa hidup Sebagai Hikikomori Ya enggak Ya enggak Kamu sampe meninggoy loh Waduh Ya mungkin Aku bakal merasa kesepian Tapi kamu tau apa Ini worth it Aku bisa menyembuhkan diriku Dari kecemasan Dan aku bisa hidup dengan nyaman Seperti orang biasa Eh enggak Terima kasih ya Kamu itu sudah Mengerti aku Aku bener-bener gak nyangka Kalau endingnya itu Dia tuh bakal mati guys Meninggoy Untuk mendekor selama-lamanya Ya oke guys Sekian dulu permainanku Di game Yamasen Chan Hermit Home Designer Game yang super duper sedih Padahal ku kira Cuma dekor biasa Ya Kalau kalian suka dengan video Kukan ini Jangan lupa guys Di klik tombol like Di share Dan juga di subscribe ya See you guys Stay for watching Bye-bye